Terima kasih. Yaitu informasi dan telekomunikasi. Nah ini sekarang di Indonesia hampir di seluruh desa ya, 72.000 desa kita ini, sudah ada telepon masuk desa. Kecuali desa-desa yang pengembangan yang baru lah. Yang kedua adalah di seluruh kecamatan, jumlahnya 5.748 kecamatan, sudah ada internet. Ya ada layan-layan internet. Tinggal mungkin speednya perlu diperbaiki ya, tapi paling tidak fasilitas itu. Dan coverage semua handphone kita itu seluruh Indonesia sudah 94%. Itu dari yang mudah, karena telekomunikasi dan informasi ini bisa melalui satelit, bisa melalui kabel, bisa melalui radio, fiberoptik ya. Nah sementara jalan dan jembatan ini kan perlu bertahap. Karena ini kan berdiskusi bagaimana Jawa dan Sementara ini ada dibuat jembatan ya. Tapi ini kan kalau terjadi luar biasa ya. Kita nanti akan bisa menikmati adanya trans Sumatera dari Aceh ke Banyuwangi, misalnya begitu menaik kereta. Itu kan menarik ya untuk turis atau siapapun. Itu akan menghidupkan ekonomi. Ada pun dari sisi informasi dan komunikasi ini, ada riset yang dilakukan oleh World Bank tahun 2009. Penetrasi 10% broadband jaringan 3G, setara dengan 3G itu akan meningkatkan PDB suatu negara 1,38%. Untuk Indonesia itu sudah terjadi sebetulnya peningkatan-peningkatan ekonomi disebabkan karena dibangunnya kanal-kanal telekomunikasi dan informasi ini. Jadi, nah menurut saya bahwa pertama kita koneksi dulu dalam negeri, sudah koneksi dari tahun 2011. Tidak tinggal kita sekarang, tadi saya membawa semua blogger sini dalam ASEAN Economic Community ini, kita harus berpihak dulu ke Indonesia-nya. Jadi kalau ada saat krisis sekarang, gimana ini datang pengaruhnya dari Amerika dan dari Eropa, jangan juga kita ini sebagai bangsa Indonesia ikut nantemin negara kita juga. Ini lagi perontang begini, ada yang membakar sedikit dengan analisa-analisa yang miring-miring, makin parah ini gitu maksud saya. Coba ciptakan optimisme bahwa ini penyebabnya bukan dari dalam negeri, kalau kita bersama-sama, katakanlah, tetap membelanjakan uang kita, ya APBN tetap dibelanjakan, investasi tetap ramah, investasi adanya sertenti, kepastian hukum, dan sebagainya itu perlu. Supaya tidak hidup lagi, gitu. Dan itu bahagia kita sama-sama. Bukannya Presiden SPSA yang bahagia, nanti kalau kita berhasil, bukan hanya Kabinet saja yang Menteri-Menteri, selalu berpaksa Indonesia. Tapi gimana mengatasnya kebebasan sosial media yang ada di Jakarta khususnya? Iya, bebas ya. Kita bebas. Bahkan ini di Jakarta itu nomor satu. Paling banyak mentionnya sosial media. Tokyo aja urutan ke-2. Bandung urutan ke-5. Dunia ini. Saya tadi sampaikan dalam speech saya ya, bahwa kita bebas. Dan pemerintah tidak pernah membatasi kebebasan itu. Tapi jangan melanggar aturan. Jadi saya mengajak untuk merah putih, itu jaga aja platform kita, aturan main kita. Pertama, Pancasila. Kedua, Udara Merkasa 45. Ketiga adalah NKRI. Yang ke-4, Bhinneka Tunggal Ika. Anda bebas, tapi yang ke-4 ini jangan dong. Kita kabrak juga, gitu. Misalnya untuk kepentingan national interest kita, kita harus bersatu. Jangan ikut ngantemin juga, gitu loh. Nanti terburuk ya, kita juga terburuk. Sosial media ini sekarang kan berita vox-nya juga banyak, ya. Nah, ini juga ada yang membakar menyulut ini kan lagi kering nih, gitu loh. Kayak ada yang berlaun kering, ranting-kering. Anda bakarlah lagi ya, terbakarlah kita semua. Jadi himbawan saya kepada bloggers, kepada semua siap di mana pengguna. Nah, ini kan udah hampir 50 juta, ini 47 juta ya. Yang aktif kita, bahkan subscribers kita sudah 63 juta. Internet subscribers kita yang punya IP address. Ya, ini kan sudah cukup banyak, Pak. Dari, sudah cukup dominan menentukan gerak terjadi di Indonesia dan juga isu-isu. Dari sini, kalau dalam hal-hal Anda mau berebut soal, tidak ada apa tuh, usah beginilah, internal ya. Tapi kalau soal berhadapan dengan negara lain, investasi, kepentingan-kepentingan Indonesia, kita harus berpihak kepada negara-negara kita sendiri. Ya, itu lagi. Ya, ini persoalan kita Indonesia ini. Ya, saya tadi sampai kagawa Singapura itu, dari ujung ke ujung itu, menurut 3,5 juta, kita mendatang 2 juta, 5,5 juta. Indonesia, menurut 2,5 juta. Kalau kita terbang, saya katakan dari barat ke timur, itu butuh 9 jam dari samang sampai kemarau. Oke, sama dengan dari Jakarta ke Jedang. Singapura itu naik sepeda dari ujung ke ujung, nggak sampai 9 jam, gitu. Maksud saya. Jadi kan kita berbeda-beda, kenapa kita mereka, kenapa kita NKRI, itu adalah terbelakang sejarahnya. Sekarang setelah seorang tua, para pejuang kita menyatukan kita dan memperkenalkan kita, diwariskan kepada generasi sekarang, mau kita apa ini negara, gitu. Mau kita bangun, mau kita ancuri, mau kita keping-keping, gitu loh. Kan terserah kepada kita. Tapi saya ngajak kita bangun. Jangan nih. Jadi banyaknya pulau, 17,580 tahun Indonesia ini. Suku, bangsa, bahasa, kuliner aja, selera aja. Dari Aceh sampai Papua, dari apa? Nihirazali sampai ke Papeda. Ya. Ya. Wah, ini gitu menaik, juga ada pegang-peg, juga ada pegang-peg. Karena lagi marah soal masalah Islam yang kita ada, masyarakat yang menurutkan. Terima kasih.